Intro Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan OJK mengakui telah mengeluarkan counter cyclical policies yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan ini bertujuan mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar keuangan dan sektor jasa keuangan khususnya di Bali yang sangat terpengaruh akibat melambatnya sektor pariwisata. Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Giri Tri Broto menyampaikan OJK bersama pemerintah dan Bank Indonesia telah berupaya memberikan ruang bagi sektor real untuk bertahan dan menghadapi dampak pelemahan ekonomi stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyampaikan hal sama. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus bersinergi dengan OJK, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, instansi vertikal, perbankan, asosiasi, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kinerja ekonomi Bali. Selain itu BI dan OJK terus mendukung perekonomian Bali antara lain dengan menciptakan stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran antara lain dengan program pembiayaan perbankan, pendalaman pasar keuangan maupun sistem pembayaran termasuk Kiris. Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran penting untuk Bali. Transformasi ekonomi Bali diperlukan Bali dengan mendiversifikasi untuk menyeimbangkan sektor pariwisata dengan sektor pertanian dan sektor industri. Selain itu pandemi telah mendorong perubahan perilaku yang sangat cepat ke arah inovasi digital yang diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi Bali. Suardika Bisnis Bali melaporkan.